Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel youtube aku Ika Meratilah Di video kali ini Aku akan berbagi resep Salah satu roti Yang sedang hits banget Yaitu cream cheese garlic bread Ala Korea Tapi resep yang aku gunakan kali ini Bener-bener sangat ekonomis Bisa dijangkau oleh semua kalangan Karena Harga cream cheese yang lumayan mahal di pasaran Jadi aku membuat Resep cream cheese Sendiri di video ini Jadi cream cheese nya itu homemade banget Tentunya jadi bisa lebih hemat dan lebih terjangkau So buat teman-teman Yang penasaran gimana aku cara bikinnya Dan juga cara buatnya Tonton terus video ini sampai selesai Dan jangan lupa seperti biasa Untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah Bantu channel aku agar terus berkembang Langkah pertama Disini kita mau membuat rotinya terlebih dahulu Untuk step ini Buat teman-teman yang mager Boleh di skip Kalian bisa langsung beli roti jadian Yang tanpa rasa Pokoknya roti yang plain ya teman-teman Tapi kalau membuat Bahan-bahannya Disini aku ada siapin 250 gram tepung terigu Cakra kembar Kemudian aku siapin 110 ml Susu cair Ada 1 butir telur ayam Ada 5 gram ragi 3 sendok makan Gula pasir Dan 20 gram Blue bean atau mentega ya teman-teman Ini tanpa ulen Bener-bener Uleninnya itu sebentar banget Langkah pertama Kita campur Susu Gula Kemudian raginya ya teman-teman Kita aduk sebentar Gak perlu ditunggu atau gimana Langsung aja kita campurin Tepung terigunya ke dalam Masukin juga 1 butir telur ayam tadi Kemudian kita ulen Jangan lama-lama Kurang lebih 5 menitan aja Sampai asal tercampur aja Teman-teman Jadi gak perlu tenaga ekstra Nah setelah seperti ini Kita tambahkan mentega Dan kita ulenin lagi Selama kurang lebih 15 menit Gak perlu sampai terlalu kalis ya teman-teman Nah seperti ini udah cukup Walaupun Masih gak terlalu kalis Pokoknya Gak terlalu nempel aja di wadah Nah seperti itu Kemudian aku mau pindahin Dan kita proofing Selama kurang lebih 1 jam Aku pindahin ke dalam wadah Yang sudah aku olesin Pakai minyak ya teman-teman Nah ini wadahnya udah aku olesin Pakai minyak Kemudian kita bulatkan Adonannya Seperti yang aku contohkan di video Nah kita taruh seperti itu Kemudian kita tutup Dengan serpet yang bersih Dan kita proofing Dan kita proofing selama 1 jam Nah ini rotinya Setelah 1 jam aku diamkan Sudah mengembang 2 kali lipat Kemudian kita kempiskan adonan Kita uleni sebentar aja Kurang lebih 5 menitan Pokoknya pas buat roti ini Kita gak perlu tenaga ekstra ya teman-teman Buat teman-teman yang males Bisa di skip Step ini Kalian bisa beli roti jadian Nah kemudian aku bagi Adonannya ini menjadi 4 bagian Jadi 4 roti ya teman-teman Kalian timbang dulu Ini berapa Nanti kalian bagi 4 Seperti itu ya Kemudian kalian bulat-bulatkan Nah disini aku siapin loyangnya juga Ini tadi udah aku timbang Kemudian aku mau bulat-bulatkan Adonannya Nah seperti itu Kita bulatin Kita tatat di atas loyang Nah ini udah selesai Semuanya Dan kita proofing lagi Selama 30 menit ya Jangan lupa ditutup Pake serbet bersih Dan simpan di tempat yang lembab Nah setelah 30 menit Aku ambil Dan sudah mulai mengembang juga Kemudian langsung aku Masukkan ke dalam oven Yang sebelumnya sudah dipanaskan ya teman-teman Disini aku oven Di suhu 180 derajat celcius Selama kurang lebih 30 menit Tapi teman-teman Sesuaikan sama oven masing-masing ya Karena kepanasan Setiap oven itu berbeda-beda Nah setelah matang Aku dinginkan dulu Rotinya ya teman-teman Nah seperti ini rotiku Maaf yang sebelah sana Ada Kelengketan Tuh Tapi gak apa-apa Kita dinginkan Terlebih dahulu rotinya Kemudian kita akan lanjut Bikin cream cheese homemade Ya teman-teman Cakep kan Oke ini step berikutnya Kita membuat cream cheese homemade Disini aku siapin 90 gram keju parut cheddar Kemudian ada sekitar 7 ml Susu cair Dan ada Setengah sendok makan Tepung maizena Nah kalian parut kejunya itu Yang kecil-kecil ya Atau setelah diparut Kalian lebih halusin Biar nanti teksturnya itu halus Disini aku campur maizena Sama susu cairnya Kemudian kita tim semua bahannya Sampai semua mengental Nah ini cream cheese homemade Ala-ala ya teman-teman Nah setelah seperti ini Udah jadi Kalian simpan Di dalam kulkas Minimal 3 jam Ya teman-teman Oke selanjutnya Aku mau bikin Olesan Untuk membuat Nah bahan-bahan Yang kita butuhkan disini Aku siapin parsley 2 sendok makan Kemudian Aku siapin 120 gram Blue band Yang sudah aku cairkan Ada 2 sendok makan Mayonnaise Ada 1 sendok makan Madu Ada 1 sendok makan Bawang putih Yang sudah dicincang Lalu ada 50 ml Susu cair UHT ya teman-teman Dan 1 butir Telur ayam Nah ini dia Bahan-bahannya Oke sebelum ke step berikutnya Aku mau belah dulu Rotinya Disini Roti yang tadi Sudah kita siapin Dan dinginkan Kita belah Menjadi 6 bagian Ya teman-teman Kita potong Tapi jangan sampai putus Nah seperti ini Kita potong lurus Kemudian kita Bentuk silang Jadi nanti Bagiannya jadi 6 Ya teman-teman Dan jangan sampai putus Ya Nah Kita silang Seperti ini Oke selanjutnya Seperti ini Nah Oke Jadinya seperti ini ya teman-teman Semoga bisa dipahami Tuh jadi 6 ya Kita selesaikan semuanya Sampai selesai Oke Oke selanjutnya Aku mau buat Olesannya Olesan Garlicnya Disini bahan-bahannya Aku campur Semua bahan-bahan Untuk olesannya itu Aku campur telur Margarin Mayonnaise Parsley Bawang putih Dan suci cair Kemudian kita aduk Sampai rata Nah setelah seperti ini Aku mau isi Pinggirannya Pakai cream cheese Homemade tadi Yang sudah kita buat Nah Seperti ini ya Masing-masing sisi Kita isi Sebelumnya Jangan lupa Cream cheese-nya Kalian masukkan Kedalam plastik Sekitiga ya Biar memudahkan Saat kita masuk-masukin Fillingnya Kedalam roti Kedalam Tenakan Tapi Pasti Bagu nah seperti yang aku contohkan tadi kalian lapisin rotinya ke dalam bahan olesan seperti ini sebentar aja kemudian kita oven lagi di suhu yang sama 180 derajat celcius selama kurang lebih 10 menit ya ini pas di oven wangi banget teman-teman dari garlicnya nah ini dia udah matang rotinya itu jadi merekah dan lebih mengkilap juga cantik banget ya teman-teman siap dinikmati nah ini dia hasilnya roti cream cheese garlic ala korea yang tadi sudah aku buat ini rasanya perpaduan antara manis gurih dan wangi dari bawang putih juga parsley benar-benar menambah cita rasa bentuknya juga sangat cantik banget ya teman-teman ini juga bisa dibuat untuk ide jualan karena menurut aku ini lumayan layak dijual dan bahan-bahan yang kita butuhkan juga gak terlalu mahal jadi teman-teman yang di rumah wajib banget dan jangan mager untuk nyobain resep ini di rumah ya oke sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat dan kalau teman-teman suka sama video aku jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh social media yang teman-teman punya sampai jumpa di video-video aku berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax